musik semoga warna dari kampak klasik ini dia bisa lebih cerah lagi lebih merah lagi semuanya oke kita buka saja ya untuk varian ini ini teman teman ini beratnya sekitar 50 gram ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video ini di kesempatan kali ini saya akan unboxing teman teman jadi saya barusan kedatangan paket jadi ceritanya saya barusan order pelet dari produknya krilon dan kebetulan ini beberapa hari saya order barusan datang jadi ini ada macam-macam varian jadi teman teman bila ada yang berminat juga untuk membeli produknya krilon teman teman bisa klik link di deskripsi ada shopee juga nanti saya akan kasih nomor WA juga nah ini kita langsung buka saja ya kalau untuk packingnya rapi ya bosku ya packingnya rapi sekali ini ya jadi nantinya palet ini akan saya berikan di ikan lohan saya yang di bagian ini kebetulan saya punya lohan cencu dan saya juga punya lohan kampwa yang jumbo itu yang silakan yang di atas nah ini kebetulan ukurannya jumbo-jumbo semua dan adanya info disini ada kampwa klasik ini teman teman belum pernah saya review mungkin kedepan saya akan review juga kampwa klasik ini dan lohan cencu yang ada di belakang ini teman teman oke ini sudah terbuka ya untuk paletnya jadi saya pilih yang modelnya kemasannya seperti ini buat warna ini modelnya kaleng seperti ini ini yang blue beast jadi kemasannya seperti ini kaleng dan ada lagi yang ini teman teman nah ini warnanya biru laut ini perli ya ini buat sining mutiara atau ini kandungannya spirulina disini tertulis spirulina ya nah ini seperti ini ini buat mensiningkan mutiara kebetulan di lohan gencu saya ini dia mutiaranya belum terlalu sining jadi kita maksimalkan menggunakan lampu juga terus nanti kita maksimalkan dengan palet tulang ini nanti kita akan coba berikan dan kita akan evaluasi bagaimana efek dari palet yang saya beli ini teman teman oke selanjutnya saya juga beli daruma popter ya jadi daruma popter ini ini yang tropical fish ini nutrisi buat si ikan warnanya hitam ini jadi ini bubuk modelnya nanti kita campurkan di palet bisa di palet filler ataupun palet lainnya nah ini varian popter juga ada yang formulasi buat warna jadi warnanya merah ini buat warna dan buat kepala jenom ini buat head up jadi kita bisa campurkan di palet juga nanti kita coba di ikan-ikan yang ada di belakang oke selanjutnya ini ada daruma popter juga yang buat kepala dan buat mutiara sining ya jadi dia campurannya ada berbagai macam nanti kita coba juga bagaimana hasilnya nanti kita akan update untuk selanjutnya ya teman-teman nah ini ada ozopoder nah ini mineral yang dicampurkan di dalam air jadi ini bentuknya serbuk mineral kayak gini penampakannya di belakangnya ada sendoknya nah ini disini tertuliskan mineral kalsium dan vitamin jadi ini dicampurkan ke dalam aquarium atau kita bisa masukkan ke dalam aqua terlebih dahulu kita aduk baru air yang ada di aqua kita masukkan ke aquarium mungkin di next video kita akan praktekan langsung ya teman-teman oke itu untuk yang saya beli jadi ada beberapa varian ini nanti kita akan coba di ikan-ikan ini ya dan kita akan buka salah satu dulu ya ini kebetulan saya akan buka yang fanatik jadi kematian seperti ini ini warnanya biru laut tulisannya fanatik dan disini berfungsi untuk mensininkan atau mengglosikan mutiara jadi ini kandungannya ada alga ada organik spirulina jadi spirulinanya itu berbahan dari bahan-bahan organik nah ini kita akan saya berikan di ikan saya cencu yang di bawah ini kita lihat bersama ya nah ini kita buka ya oke nah penampakannya seperti ini ya teman-teman ya warnanya kehijauan ya tuh warnanya kehijauan nah seperti ini ya teman-teman ya warnanya kehijauan kita coba berikan di ikan-ikan cencu saya ya nah ini saya dekatkan kita coba jadi ini bentuknya seperti ini ini ukurannya saya pilih yang M ya nah ukurannya M ini cocok buat ukuran size tiga jarian seperti ini ya teman-teman nah kalian lihat sendiri ikan lohan saya mutiara nya baru seperti ini kita coba ya nah itu dia oke dia terapung ya teman-teman ya jadi peletnya ini terapung dan kita bisa lihat ikannya langsung makan peletnya semoga pelet yang dimakan ini bisa berefek bagus untuk mutiaranya karena di lohan cencu ini juga barusan saya tembak lampu tanning dari atas nah seperti ini jadi semoga dengan pelet ini mutiara yang ada di lohan cencu saya ini bisa lebih maksimal nah saya belum pernah review untuk lohan cencu ini untuk kedepannya saya akan review lohan cencu ini saya beli dari mana nanti kita akan bahas di video selanjutnya jadi kita lihat dulu untuk pemberian pelet krilon ini nah ini saya berikan lagi untuk kita uji coba dan ikannya mau makan ya teman-teman ya oke mantap sekali ya sekarang kita coba dulu pelet ini di ikan lohan yang kamfla V8 ya yang di bagian atas dan ini size nya sudah jumbo sekali teman-teman kalian bisa lihat sendiri kita langsung coba kan pelet krilon ini yang mengandung spirulina nah ini ya kita coba kan kita taruh di atas oke itu ya teman-teman ya sebenarnya untuk kamfla ini mutiara nya sudah sining sekali ya teman-teman ya apalagi yang ada di bagian badannya itu sudah tebal sekali tapi gak masalah artinya ini kita coba pemberian pelet ini di ikan-ikan yang saya punya apakah dia mau makan atau tidak jadi ini peletnya kita cobakan saja oke dan ternyata dia mau makan teman-teman dan sekali lagi saya tegaskan bahwa pelet ini sangat aman buat si ikan karena ini dari bahan-bahan alami dari bahan-bahan organik yang jelas palet ini terjamin ya teman-teman bagi kalian yang berminat bisa langsung hubungin link di deskripsi ya disitu ada shopee ada nomor WA juga oke selanjutnya kita buka yang varian brodish ya jadi kemasan seperti ini jadi ini untuk warna ya kebetulan di kamfak klasik saya juga masih proses pewarnaan jadi nanti selain saya berikan udang karo disini juga saya akan berikan palet dari produknya krilon ini dan ke depan kita akan lihat hasilnya sekalian kita akan review perkembangan lohan kamfak klasik ini akan jadi seperti apa karena kalian bisa lihat sendiri warnanya sebelum saya berikan krilon sudah seperti ini jadi nanti apakah warnanya akan lebih pekat dan bisa full sampai kebelakang kebetulan di kamfak klasik saya warnanya belum sampai kebelakang di bagian sini sampai kebelakang masih tampak keputihan jadi dengan palet ini semoga warna dari kamfak klasik ini dia bisa lebih cerah lagi lebih mer lagi semuanya oke kita buka saja ya untuk varian ini oke nah ini kalian bisa lihat lebih dekat jadi warnanya merah seperti ini oke kita langsung saja berikan di kamfak klasik ini ya kita coba nih apakah dia mau makan oke nah ini dia kamfak klasiknya kita langsung berikan saja lihat ya bosku nah itu dia kamfak klasiknya mau makan juga jadi semoga warna merah yang ada di kamfak klasik ini makin cetar makin maksimal ya jadi selain saya berikan pelet krilon yang buat varian warna ini saya berikan udang karo ya jadi ini sebelumnya sudah saya berikan udang karo selat terus menerus untuk memaksimalkan warnanya nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya sekaligus kita akan review ikan kamfak klasik ini teman teman oke saya kira itu untuk video kali ini jadi bagi kalian yang berminat dengan pelet krilon seperti yang saya beli ini kalian bisa klik link di kolom deskripsi disitu ada link shopee dan ada nomor WA juga jadi kalian bisa langsung hubungin info kotak itu untuk tanya-tanya lebih lanjut oke saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan yang tidak baik tidak perlu tak ikuti jangan lupa like dan subscribe video ini ya agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cenong dari dokter bye bye selamat menikmati